Munculnya teroris berusia muda menunjukkan bahwa paham radikal sudah mengakar kuat dengan cepat pada generasi muda di Indonesia. Hal itu tentu menjadi ancaman serius yang perlu penanganan segera. Seorang pemuda dari Kepupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Muhammad Ibn Udar, 21 tahun, nekat menyerang anggota kepolisian. Penyerangan dilakukan di Markas Polres Banyumas, Selasa, 11 April 2017. Dalam aksinya, Ibn Udar menyerang menggunakan senjata tajam. Pelaku juga membawa sepeda motor metik warna hitam. Pria penyerang mempolres Banyumas mengakibatkan tiga polisi terluka. Meski berhasil meringkus pelaku, polisi sempat kesulitan meminta keterangan karena pelaku enggan berbicara. Dari pemeriksaan sidik jari diketahui pelaku kelahiran Kutasari Purbalingga tahun 1995. Polisi lalu melakukan penelusuran mengenai identitas pelaku termasuk keluarganya. Telah terjadi penyerangannya terhadap anggota Polres Banyumas yang dilakukan oleh seseorang yang identitasnya berhasil kita ketahui berdasarkan pemeriksaan sidik jari. Data ini yang kita dapatkan berhadap identitas pelaku itu atas nama M.I.D. Ini kelahiran tahun 1995, warga Kutasari Purbalingga. Kejadian bermula sekitar pukul 10 lewat 10 pagi. Mengendarai sepeda motor, Muhammad Ibn Udar masuk ke Mapolres dan langsung menabrakkan motornya ke arah Aibtu Atta Suparta. Di tabrak motor, Aibtu Atta terjatuh. Anggota polisi, Bripka Irfan yang melihat kejadian berusaha menolong. Saat akan dibantu, pelaku menyerang Bripka Irfan dengan parang. Akibatnya Bripka Irfan terluka di lengan kanan dan punggung. Anggota polisi lainnya, Bripka Karsono, berusaha mengejar pelaku hingga tersudut di depan tiang bendera Polres Banyumas. Pelaku terus melawan hingga Bripka Karsono juga ikut terkena sabetan di bagian lengan. Anggota Polres Banyumas berjumlah 10 orang membantu menangkap pelaku. Pelaku pun ditangkap dan dibawa ke dalam markas untuk menjalani pemeriksaan. Tidak lama berselang, anggota BRIMOB Subdetasemen Purwokerto datang untuk melakukan sterilisasi. Polisi akhirnya menggeledah rumah pelaku di desa Karangaren Purbalinga. Dalam penggeledahan, sebuah komputer dan sejumlah barang lainnya yang dicurigai ikut dibawa. Ya, ada beberapa barang yang kita amankan dulu, tapi kita pelajari apakah ini ada kaitan dengan perbuatan si pelaku ini atau tidak. Polisi menduga aksi penyerangan di Mapolres Banyumas memiliki kaitan dengan aksi terduga teroris di Tuban. Di Tengarai, pelaku ingin melakukan aksi balas dendam kepada polisi pasca tewasnya enam terduga teroris di Tuban, Jawa Timur beberapa hari sebelumnya. Kita duga juga mungkin ada hubungannya dengan instruksi untuk melakukan serangan balasan kepada kepolisian. Tapi setelah kita dalami. Pelaku penyerangan Mapolres Banyumas ternyata memiliki keterlibatan dengan para pelaku terduga teroris Tuban. Hal itu diketahui melalui komunikasi ponsel dan adanya kesamaan wilayah asal dengan salah satu terduga pelaku teroris Tuban. Memang ada yang pertama dengan yang di Tuban itu kan ada satu yang asalnya sama, satu daerahnya sama di Purpalinga, di Kota Sari, di Kota Sari. Sama dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada komunikasi. Ada juga komunikasi antara pelaku yang di Tuban yang meninggal itu Karno itu dengan yang penyerang kepada pelaku yang di Banyumas. Sebelumnya, tim gabungan dari Brimob Bojonegoro, Gegana Polda Jatim, dan Kodim Tuban berhasil melumpuhkan enam pelaku penembakan anggota Satlantas Polres Tuban Sabtu 8 April lalu. Petugas Satlantas mendapat serangan saat bertugas di wilayah Jenuh pada pukul 9 pagi. Pelaku yang menumpangi minibus melarikan diri ke kawasan kebun jagung milik warga. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil melumpuhkan ke enam orang terduga teroris. Satu di antaranya ditangkap dalam keadaan hidup. Dari tangan tersangka, petugas mencita sejumlah barang bukti, yakni mobil minibus, paspor atas nama Satria Aditama, empat buah telepon genggam, satu buah HT, dan satu kotak peluru. Polda Jawa Timur akhirnya merilis ke enam terduga teroris yang menyerang anggota Satlantas Polres Tuban. Mereka adalah Endar Prasetyo, Muhsinin, Rizki Rahmat, Satria Aditama, Yudhistira, dan Karno. Hasil identifikasi didapat setelah membandingkan data dari pihak keluarga dengan data yang dimiliki polisi. Dari tangan para terduga teroris, polisi juga menemukan dua senjata yang berasal dari Filipina Selatan dan sempat digunakan pada serangan di Tamrin, Jakarta awal tahun lalu. Polisi menduga serangan di Tuban memiliki kaitan atas penangkapan tiga terduga teroris di Lamongan. Ada pun penangkapan tiga terduga teroris di Lamongan, Jawa Timur, dilakukan pada Jumat 7 April 2017. Awalnya sekitar pukul 9 pagi, dua orang, yakni Zainal Ansori dan Hendis Effendi, ditangkap saat melintas di depan SMP Negeri Satu Paciran. Sejam kemudian, polisi menyambangi dusun jetak dan berhasil menangkap tersangka lain bernama Hasan. Itu masih perbedaan, di rumahnya tersangka Timur Ansori, itu ditemukan ada beberapa sajau, antara lain, Golok, Tarang, Terurit, dan Sangkur. Ada juga kita temukan lambang-lambang ISIS, kita temukan buku-buku, dan berkaitan dengan ISIS juga ada kita temukan. Data polisi membuktikan jika enam pelaku penyerangan anggota Satelantas Polres Tuban memiliki kaitan dengan jaringan teroris Jamah Ansarud Daulah. Polisi meyakini Jamah Ansarud Daulah tidak akan berhenti menebar teror, utamanya menyerang polisi. Selain itu, JAD menargetkan anak muda sebagai bagian dari sel jaringan mereka, yang mulai berkembang di luar Jawa seperti Samarinda dan Sulteng. Mengantisipasi hal buruk, polisi meminta anak-anak muda dijauhkan dari pengaruh paham radikal. Jadi merekrut kalangan generasi muda yang menurut mereka berpotensi untuk dijadikan sel-sel mereka. Dalam hal ini, tidak semua anak muda bisa mereka merekrut. Oleh karena itu, membangun pertahanan para pemuda kita dari pengaruh-pengaruh ini harus kita lakukan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menangkal kurikulum berbau radikal yang sempat masuk ke sejumlah sekolah di Indonesia. Sebagai gantinya, pelajaran etika karakter bangsa harus digalakkan kembali. Salah satu lolosnya, nggak bisa filternya kita, salah satu karena itu pelajaran etika karakter bangsa ditinggalkan. Nah sekarang kalau masuk kembali dengan metodologi yang berubah, mungkin sifatnya bukan doktrin, tapi bagaimana membangun empatian anak-anak untuk mengerti bangsanya, kemajemukan dan sebagainya. Satu dari enam terduga teroris yang terlibat aksi penyerangan pos polisi di Tuban adalah Satria Aditama, warga kecamatan Ngalian, kota Semarang. Remaja yang baru lulus SMK itu tewas dalam baku tembak di perkebunan Tebu. Di lingkungan tempat tinggalnya, Satria dikenal ramah dan supel. Hanya saja sejak empat bulan terakhir, remaja yang tinggal bersama ibu dan kedua kakaknya itu cenderung menjadi pendiam dan tertutup. Terus topinya, udah, jadi ke masjid, sholat, balik ke rumah lagi. Terus paling keluarnya lagi tuh, kalau nganterin kakaknya ke raksanya. Terus dia yang cemputar dulu, sebenarnya kali itu aja. Kalau di forum sih, dulu pas terakhir ya, dia diaman sih si mas, semangat biasa aja, ngobrol pun dia juga jarang menangkap, sepentingnya saat itu, seandainya ditanya, gimana dia keluar ke kamus. Ah ya, gini-gini, udah, sebiak itu udah, gak ngomong lagi. Munculnya teroris berusia muda menunjukkan bahwa paham radikal sudah mengakar kuat dengan cepat pada generasi muda di Indonesia. Hal itu tentu menjadi ancaman serius yang perlu penanganan segera. Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, perlu bahu-membahu melakukan pencegahan paham radikal di masyarakat. Selain itu, keluarga sebagai benteng terdepan harus mampu mengenali dan mencegah masuknya paham radikal. Jika keluarga mampu mengenali bahaya paham radikal, tentu langkah pemerintah mencegah radikalisasi akan lebih mudah. Namun jika di keluarga justru terjadi penyebaran paham radikal, maka negara akan sulit melawan terorisme. Terorisme adalah musuh bersama. Negara saja tidak cukup untuk mencegah dan menanganinya. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan. Sidanya dengan memastikan bahwa anggota keluarganya tidak terpapar paham radikal. Tim Liputan, Berita 1.